Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi mengatakan masih banyak bangunan yang tidak berkonstruksi besi sehingga rawan amruk bila terjadi goncangan yang kuat akibat gempa pernyataan tersebut diungkapkannya setelah meninjau langsung ke beberapa rupa yang terdapat gempa di Kecamatan Cipamumpek, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Menko PMK serahkan bantuan stimulan kepada warga Kabupaten Sumedang yang rumahnya rusak dan korban luka akibat gempa Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Menteri PMK kepada beberapa warga yang selanjutnya akan diseluruhkan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang Menko PMK Muhajir Effendi didampingi Kepala BNPB Pusat Ledjensu Haryanto dan Forkopimda Kabupaten Sumedang yang meninjau langsung ke beberapa rumah terdampak gempa di Kabupaten Sumedang melihat sejumlah bangunan yang rusak karena fondasi bangunan rumah banyak yang tidak menggunakan konstruksi besi sehingga rawan amruk di sini ini ada problem yang menurut saya harus ditangani secara tuntas yaitu banyak sekali rumah-rumah lama yang tidak berkonstruksi besi dan batanya juga hanya batas sen ya istilahnya itu hanya satu batu, satu lapis sebetulnya kalau tidak berkonstruksi besi tetapi dobel itu relatif aman tapi ini sudah tipis, di dalamnya tidak ada konstruksi besi dan sudah banyak yang retak-retak mudah-mudahan tidak ada gempa susulan lagi kalau sampai ada gempa susulan apalagi skala edisinya lebih besar atau cukup rawan itu ini tinggal anu saja jadi pemicu karena itu saya tadi sudah minta kepada Pak Bupati juga camat untuk segera melakukan opname melakukan pemeriksaan, ngecek bangunan-bangunan semua yang ada di sini ini yang belum berkonstruksi besi dicatat dan nanti kita upayakan ada secara bertahap supaya ada pembenahan dengan standar gempa yang berlaku